Hai Smiley Studies, saya Udri Juwana dalam Smart Update edisi Senin 5 Agustus 2024. Smiley Studies, Menteri Kesehatan Budi Gunadis Hadikin menyebutkan ada sekitar 13% populasi Indonesia atau sekitar 35,8 juta mengalami penyakit gula dan potensi ini bisa semakin parah jika tidak ditangani secara berkelanjutan. Dimana oleh karena itu diharapkan masyarakat terutama anak-anak harus mulai mengurangi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula sebagai pencegahan tumbuhnya penyakit kronis. Berita selanjutnya, aktivitas manufaktur di Indonesia kian melemah. Disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sintawe Kamdani bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja akan terus berlanjut di tahun 2024. Ia mengatakan industri yang berpotensi melakukan PHK adalah industri padat karya berorientasi ekspor seperti sektor garmen ataupun tekstil. Sebagaimana diketahui lebih dari 100 ribu pekerja mengalami PHK sepanjang Januari sampai Juni 2024. Berita terakhir, Kementerian Keuangan mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilakukan serentak 27 November 2024 ternyata memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian dan belanja masyarakat. Dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan adanya aktivitas ekonomi menjelang pilkada serentak dapat mendorong nilai konsumsi dan investasi di tanah air akibat daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi akan terus meningkat. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya.